Intro Sahabat YKB Senang menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan Yang memaknai kehidupan kita Saya Pendeta Selamat Riyadi Siswantoro, Pendeta Jemaat GKI Kebayoran Baru Menyampaikan renungan berjudul Taat Kepada Yesus Tuhan Kita Berdasarkan bacaan dari 1 Raja Raja 18 ayat 1 sampai 16 Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini mari kita satu di dalam doa Kami memohon penyertaan dan urapanmu ya Bapak Mampukan kami untuk mengerti kebenaran firmanmu Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Karena pada waktu Isabel melanyakan nabi-nabi Tuhan Obaja mengambil seratus orang nabi Lalu menyembunyikan mereka lima puluh lima puluh Sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka Satu Raja Raja 18 ayat yang keempat Pada saat Perang Dunia Kedua berkecamuk Dan Adolf Hitler mulai memburu orang-orang Yahudi Untuk dibunuh di kem-kem pengungsian Ada seorang pendeta protestan yang melayani di desa Le Cambon Sur Lignon di wilayah Tenggara Perancis Pernama Andre Trotsmi Yang menyelamatkan orang-orang Yahudi Pendeta Andre memimpin umat di gerejanya dan juga menyembunyikan Orang-orang Yahudi meskipun dirinya terancam bahannya Pada tanggal 30 Agustus 1942 Ketika menyeruak berita Bahwa pendeta Andre akan ditangkap Karena upayanya menyelamatkan orang-orang Yahudi Ia berkata kepada umatnya Lakukan kehendak Allah Dan bukan manusia Bahkan ketika di bulan Februari 1943 Pendeta Andre dipaksa Oleh pemerintah untuk menghentikan aksinya Pendeta Andre kukuh menolak Menghentikan aksinya tersebut Apa yang dilakukan pendeta Andre Persis sama seperti yang dilakukan Obaja Yang menyelamatkan nabi-nabi Israel Dari kekejaman Ratu Isabel Meskipun Obaja adalah kepala istana Obaja Berani melakukan penyelamatan Ia melakukan tindakan itu Dengan sungguh-sungguh karena Takut akan Tuhan Orang-orang seperti Obaja Dan pendeta Andre adalah teladan Bagi orang-orang Kristen Yang mengaku diri Sebagai pengikut Kristus Yang tidak lain Mengakui ketuhanannya Seperti dalam Filipi 2 ayat yang ke-11 Kita memang Dipanggil untuk tunduk Pada penguasa dunia Tidak perlu angkat senjata Dan memberontak Namun Ketaatan mutlak kita adalah Pada Kristus Tuhan kita Apapun Juga Resikonya Mari kita kembali berdoa Ya Bapak Ajar kepada kami Untuk lebih Menaati dirimu Daripada Siapapun juga Di dunia ini Amin Jangan lupa Subscribe Like Dan Bagikan Renungan ini Tuhan Yesus Memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Jangan lupa Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.